Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbokarno Audio Untuk video kali ini saya memenuhi permintaan Atau request dari pemirsa lagi ya Tentang atau berkaitan dengan Cara pasang 2 kit BSU pada 1 trafo Jadi pemasangan 2 kit BSU ini ke 1 trafo Ini yang diminta atau di request Maaf bang buatkan tutorial perkabelan ke drivernya dong Untuk MCRD V2 Kebetulan ini rakitan saya Menggunakan 2 BSU, 1 trafo Dan drivernya saya menggunakan MCRD V2 Ini sudah lama ya Sudah ada sebenarnya videonya Untuk check soundnya Baik check soundnya maupun Perakitannya ya Oke Untuk Tonggo Kedawung Ini nama channelnya Tonggo Kedawung Minta dibuatkan tutorial Pengkabelan ke MCRD V2 Oke langsung saja akan saya Copot dulu ya Akan saya terangkan nanti Tentang pengkabelannya Dan saya copot dulu ya Kepal sigur Kepal sigur Kepal sigur Terima kasih telah menonton Kepal sigur oke ini udah saya copotin ya untuk panel depan ya lalu intinya untuk drivernya udah saya lepas untuk baut head sink nya ya selamat menikmati oke ini sudah saya copot dan ini sudah saya balik untuk PSU nya ya akan saya terangkan pengkabelannya untuk pengkabelan PSU saya kira sudah paham ya satu trafo 2 PSU Oke akan saya jelaskan kembali untuk pemasangan 2 PSU ya untuk kaki yang ini ya AC ya untuk kaki yang input AC kita jemper antara PSU 1 dan PSU 2 ya Oke kita jemper ya kita jemper setelah itu untuk AC yang satu AC yang yang satunya ya ini masuk ke AC yang ini ya dari trafo dari trafo eh ini saya menggunakan 48 ya ini bisa 55 tapi saya menggunakan 48 dari 48 trafo yang satu masuk ke AC yang ini ya bisa dilihat lalu untuk 48 yang yang sebelah kiri masuk yang sebelah kiri masuk yang sebelah kiri juga jadi ini ini sebelah kanan AC ini sebelah kiri input AC ya seperti itu lalu ground atau CT CT kita dapatkan CT kita jemper CT nya ke CT untuk pengkabelannya ke driver seperti biasa ya kita ambil output negatif ini untuk eh driver kanan ya output negatif masuk ke driver VCC main atau negatif untuk positif masuk ke VCC positif ya warna biru ya warna biru posisi VCC positif ke warna biru lalu ground ground juga masuk ke ground seperti biasa ya jadi simple seperti itu pemasangannya ya untuk pengkabelan AC input AC seperti biasa ya Nah kalau kurang paham lihat tutorial di video saya ada untuk pemasangan trafo ya untuk ke saklar 4 pin juga sudah ada videonya sudah ada videonya jadi hanya seperti itu ya untuk pengkabelannya dari PSU ya trafo ke PSU lalu masuk ke driver ya untuk driver pemasangannya normal ya seperti biasa saya kira sudah sudah paham ya segera sudah paham seperti itu untuk speaker speaker output speaker ya output speaker nih ini lor ya ini output speaker saya dapatkan yang tengah nih yang tengah ini ya bisa dilihat ya Oke oke ya ini kabel tadi ya ini 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 saya urutkan masuknya ke speaker tanan yang kiri pun sama ini dapat tengah ya ke speaker kiri channel kiri ya lalu mungkin tanya mas itu negatif speakernya dapat dari mana negatif speaker dapat dari ground atau CT jadi untuk negatif speaker kita bisa dapatkan ground groundnya driver atau CT dari trafo ini saya contohkan disini ini CT ini CT akan masuk ke CT sini lalu saya jumper ke CT yang sini lihat baik-baik kabel yang besar ini kabel hitam ini adalah negatif dari speaker oke kita urutkan ini disini kabelnya oke kelihatan ya yang besar ini hitam ini nah ini ini adalah negatif speaker bisa dilihat ini ini adalah negatif speaker negatif speaker saya jumper untuk kanan dan kiri saya jadikan satu ya saya jadikan satu untuk kanan dan kiri untuk speaker negatifnya untuk kabel positif speaker bisa dilihat ini tadi ya ini speaker yang kanan ya menuju ke sini ya ini untuk positif yang kanan ini untuk cek spikon yang atas ini untuk bidding post ya nah larinya ke merah ini positif sama dengan yang kiri pemasangannya sama seperti itu ya saya kira sudah cukup jelas ya untuk pemasangan kabel PSU 1 travel 2 PSU ke driver MCRD V2 saya kira cukup sekian dulu video kali ini saya harapkan yang bertanya bisa paham bisa mengerti kalau kurang mengerti bisa diulang lagi videonya ya oke saya kira cukup sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat